Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Masih seputar program Guru Penggerak Bapak Ibu disini ada informasi ya Yang mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu Saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu Bagi calon pengajar praktek ya Di angkatan 11 Sudah ada informasi Lulus seleksi pengajar praktek SK tahap 2 Bapak Ibu disini kita bisa lihat ya Kemudian Bapak dan Ibu Di surat pengumuman ini ya Hasil seleksi tahap 2 calon pengajar praktek Angkatan 11 Disini disampaikan bahwa Sebanyak 9.072 orang ya Calon pengajar praktek angkatan 11 Telah mengikuti seleksi tahap 2 Pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2024 dan sebanyak 7.846 dinyatakan Lulus Bapak Ibu ya Selanjutnya calon pengajar praktek angkatan 11 Yang dinyatakan lulus berhak untuk mengikuti Pembekalan calon pengajar praktek Yang akan disenggelarkan pada rentang Bulan Februari sampai dengan Mei Informasi tentang Pembekalan calon pengajar praktek Pendidikan guru penggerak akan disampaikan kemudian Bapak Ibu silahkan Saya ucapkan selamat ya Bapak dan Ibu yang saat ini sudah Masuk ya Lulus seleksi tahap 2 Bapak Ibu nanti akan mengikuti pendidikan Calon pengajar praktek Untuk informasi detailnya ada disini ya Di halaman Websetnya guru penggerak langsung ya Bapak dan Ibu Kemudian silahkan Bapak dan Ibu Pilih ya di menu unduhan Kemudian masuk di angkatan 11 disini ada SK pengumuman selesi pengajar praktek SK tahap 2 Kemudian Bapak dan Ibu silahkan dipilih Ya untuk Wilayahnya Bapak Ibu ya Nah disini ada beberapa Wilayah Bapak dan Ibu ya Yang nanti Bapak Ibu bisa melihat Kira-kira Bapak dan Ibu masuk di wilayah Mana ya Karena disini sudah ada informasi Untuk perwilayah Bapak dan Ibu ya Bapak Ibu Itu informasi dari saya Dan jangan lupa Bapak Ibu Di dalam pendidikan calon pengajar praktek Nanti pengalaman saya ya Mendampingi calon Guru penggerak di angkatan 4 Waktu itu saya sebagai calon pengajar praktek Dan Alhamdulillah lolos sebagai pengajar praktek Di angkatan 4 Bapak Ibu nanti silahkan diatur waktunya Ya karena nanti Di dalam pembekalan akan ada tugas-tugas Akan ada materi Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu menjaga kesehatan Ya menjaga kesehatan Mengatur waktunya Karena nanti akan ada jadwal Di LMS Bapak Ibu ya Nanti ada jadwal pembekan di LMS Ada materi dari instruktur Kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan Tugas-tugas juga Dan jangan lupa Bapak Ibu disiapkan perangkatnya Ya perangkatnya bisa berupa laptop Juga handphone Karena nanti akan ada tugas juga ya Ada tugas yang harus Bapak Ibu siapkan Ya sebagai Bentuk pembekalan Pengajar praktek Dan saya berdoa semoga nanti Bapak dan Ibu Diberikan kemudahan dan kelancaran ya Di dalam melaksanakan pembekalan Selama kurang lebih Sekitar Februari, Maret, April, Mai Bapak Ibu ya sekitar 4 bulan Bapak Ibu ya Jadi sekitar 4 bulan Bapak Ibu nanti mengikuti pembekalan Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh